Keluarga Chandrika Cika ajukan rehabilitasi, sang selebgram dibawa ke BNNK Jakarta Selatan. Keluarga Chandrika Cika telah mengajukan rehabilitasi terhadap sang selebgram. Diketahui, Chandrika Cika ditangkap polisi pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, terkait kasus narkoba. Cika ditangkap bersama lima orang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Selatan lantaran kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja. Wakasat Reskoba Polres Metro Jaksel, AKP Reska Anugras mengungkapkan bahwa Cika dan kelima temannya akan dibawa ke BNN Kota Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan untuk melakukan rehabilitasi. Oleh karena itu, saat ini, Cika bersama lima temannya dibawa ke BNNK Jakarta Selatan. Untuk hasilnya, dikatakan Reska masih menunggu dari BNNK. Ada pun permintaan rehabilitasi tersebut diajukan oleh keluarga Cika dan kelima temannya. Sebelumnya, orang tua Chandrika Cika menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, sore. Tampak ayah dan ibu Cika datang bersama anggota keluarga lainnya.